7 pedang 3 ruyung jelit 10. Urusan apa tanya si lelaki cepat. Pelahan perempuan setengah bayak itu menutur, kau tahu beberapa tahun ini mauto aku telah memupuk kekuasaannya, dengan segala daya upaya ia berusaha memikat dengan setiap orang buling, semua itu untuk apa aku tidak tahu, jawab si lelaki dengan kening berkerut. 8. Mengapa caramu bicara akhir-akhir ini juga suka bertele-tele, perempuan itu menghela napas panjang, katanya, masa kau lupa pada satu malam hujan 17 tahun yang lalu, engkau dan mauto aku beserta toh tiongki di tengah malam buta pergi mencari jejak jing pengkiam song lengkong dan pasan kiam ke liulok beng, betul, malam itu hujan lebat dan kilat menyambar serta guntur bergemuruh, ku tahu biasanya kau takut kilat dan bunyi guntur, maka ku suruh engkau tidur bersama mauto aso, lelaki itu menengadah dan termenung seperti mengenangkan kejadian masa lampau, lalu melanjutkan, malam itu, meski tidak berhasil kami menemukan kedua orang itu, tapi tanpa sengaja berhasil kurampas satu partai barang berharga. Peristiwa ini sama sekali di luar tahu maulo toa dan tah tiongki, seperti tidak sengaja ia memandang perhiasan di atas kepala istrinya, lalu menyambung, setelah bergabung kembali dengan maulo toa dan tah tiongki dan pulang ke rumah, engkau ternyata sudah tidur. Ku ingat hal itu, cuma kejadian secara mendetail tidak pernah kau ceritakan padaku, selama ini juga tidak ku tanyakan lagi padamu, sebab pada malam itu juga maulo toa so menceritakan sesuatu padaku, selama ini aku pun tidak pernah menceritakan apa yang ku dengar ini kepadamu. Ia berhenti bicara, suasana menjadi sunyi seketika keduanya sama tenggelam dalam lamunan. Akhirnya si perempuan berucap pula-pelahan, tengah malam itu guntur berbunyi sangat keras, aku tidak dapat tidur, ternyata maulo toa so juga tidak dapat pulas, ku tanya padanya mengapa tidak dapat tidur. Maka berceritalah dia bahwa waktu mauto amoai cumigat dalam perutnya sudah mengandung titik mengandung anak orang sisiu, alis si lelaki tampak terangkat, sinar matanya mencorong, seperti mau bicara apa dua, tapi urung. Angin mengembus dari celah-celah pintu, terasa merinding dia. Si perempuan setengah bayar terdiam sejenak, lalu bertutur pula, meski aku terkejut mendengar keterangannya waktu itu namun tetap kuhibur dia, kataku jika putra dalam kandungan itu darah daging keluarga siu, masakah adik perempuan mauto aku akan menyuruh anaknya menuntut balas kepada pamannya sendiri. Mauto Aso tetap khawatir, ia berpendapat jika bukan lantaran merasa tidak senang terhadap kakaknya sendiri, mana bisa adik perempuan mauto aku minggat dari rumah ia berhenti sambil menghela nafas, lalu menyambung, sebab itulah kemudian mauto aku berkeras melarang anak perempuan sendiri berlatih kungfu dengan mauto aku, sebaliknya mengirimkannya berguru kepada Tu Leong Sian Chu, tujuannya juga untuk menghindarkan kemungkinan putra mauto Amo Aichu akan menuntut balas kepada mereka kelak. Dan sekarang, A.I. Seng waktu berlalu dengan cepat, anak itu tentu juga sudah dewasa, alis tebal si lelaki terkerut, ia termenung sekian lama, lalu bergumam. Jika begitu, berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini jangan-jangan dilakukan orang sisiu itu mendadak ia merandek dan membentak, siapa itu sekali lompat, dengan cepat ia memburu ke pintu. Si perempuan juga berdiri sehingga perutnya yang menggunung tampak menyolok. Terdengar seorang menjawab di luar dengan nyaring, aku menyusul daun pintu lantas terpentang, yang melangkah masuk dahulu adalah pelayan. Lelaki berjubah selam itu mendengus, pandangannya tetap menatap ke luar pintu. Di bawah cahaya redup lampu di luar tertampak seorang pemuda ganteng dan berpakaian perlente ikut melangkah masuk dengan tersenyum, sinar matanya yang mencorong mengerling. Sekejap ke arah perempuan hamil itu, lalu berhenti pada diri si lelaki. Dengan dingin lelaki itu mengamat-amati pemuda perlente ini, kemudian ia berpaling dan tanya si pelayan, siapakah anak muda ini pelayan tampak gugup dan gelagapan. Cepat si pemuda perlente memberi hormat dan berkata dengan tersenyum, Cahi Hekobun, sahabat karib pemilik rumah makan ini, Hektometer, apakah kau datang untuk mengusir tamu jengek selelaki? Ia merasa rumah makan itu memang sudah waktunya tutup pintu, sedangkan dirinya masih ngendon di situ. Ah, mana berani, sahut pemuda itu, hanya dari laporan pelayan ku dengar ada dua orang tamu terhormat tidak mendapatkan rumah spondokan, maka sengaja ku datang kemari. Apalagi ku lihat keadaannya memang agak kurang leluasa, maka bila sudi, marilah menginap semalam di tempatku saja, gemerdep sinar matel lelaki itu, kembali ia mengamat-amati pemuda itu, katanya dengan ketus, selamanya kita tidak kenal, bukan sanak bukan kadang, mengapa anda sedemikian simpati kepada kami pemuda ku abun melengat, mendadak ia bergelak tertawa dan berkata, haha, baiklah, jika anda merasa curiga, anggaplah tawaranku hanya berlebihan saja, habis berkata ia terus mengebaskan lengan baju dan melangkah pergi. Nanti dulu serusi lelaki mendadak. Pemuda ku abun berpaling dengan tersenyum, tanyanya, ada petunjuk apa, memangnya anda ingin, lelaki itu menukas dengan tertawa, maaf, ucapanku tadi hanya bercanda saja, orang baik sebagai ada ini mana mungkin memperlakukan tamu dengan maksud jelek, ku abun hanya tersenyum saja dan tidak mengacuhkan sikap orang yang berubah mendadak 180 derajat itu, seakan-akan segala urusan sudah berada dalam genggamannya sesuai perhitungan. Dengan ramah ia menjawab, karena semua kamar pondokan sudah penuh di pesan orang, bila mana anda sudi bolahlah bermalam di rumahku yang kotor sana, cepat si lelaki menanggapi dengan hormat, banyak terima kasih atas bantuanmu, mengingat keadaan istriku, rasanya terpaksa harus kuganggu anda, lalu dia melemparkan sepotong uang perak kepada pelayan sebagai pembayaran makan minumnya tadi, sisanya sebagai tipu untuk pelayan. Di antar kobun, mereka lantas meninggalkan rumah makan itu. Tertampaklah dua ekor kuda. Putih mulus bertengger di pelataran, di wahai yang dingin kedua ekor kuda itu tidak meringkik dan juga tidak sembarangan bergerak. Sekali pandang saja dapat diketahui adalah kuda pilihan yang sukar dicari. Melihat pemuda kobun tidak membawa kendaraan dan tidak menunggang kuda, lelaki itu bertanya, mungkin kediaman anda tidak terlalu jauh letaknya, marilah kita berjalan kaki saja, kobun menjawab, kediamanku berjarak cukup jauh dari sini. Keadaannya juga tidak leluasa, marilah kita berangkat bersama saja, kedua kuda anda biarlah akan diuruslah orangku, lelaki itu tampak ragu, tangan yang lagi membelai bulu suri kuda mendadak berhenti. Kiranya hidup kedua suami istri ini tidak mempunyai hobi lain kecuali mengumpulkan harta benda, terutama yang berwujud putih, perak, dan kuning, emas. Kedua ekor ini dibeli mereka dengan harga mahal, dengan sendirinya merasa berat jika kuda harus ditinggalkan kepada orang yang baru dikenal. Belum lagi dia memberi jawaban, terdengar kobun bersuit, dari pengkolan jalan sana lantas muncul sebuah kereta besar dan empat kuda. Di bawah cahaya bintang kelihatan kereta itu berwarna putih perak gemilap, keempat ekor kuda penarik kereta juga putih mulus dan kekar kuat, larinya cepat, tapi langkahnya sangat ringan, begitu mendekat, saiz kereta mendesis pelahan dan keempat kuda serentak berhenti. Kedua suami istri itu saling pandang sekejap seperti kehilangan sesuatu. Sungguh sangat mengecewakan mereka, kedua ekor kuda putih orang ternyata bedanya seperti langit dan bumi. Kobun seperti tidak memperhatikan perubahan air muka mereka, tetap dengan tersenyum ia berkata, silakan Anda berdua naik kereta, kuda Anda akan diurus orangku dan dibawa pulang, dengan ragu lelaki berjubah sulam berkata, kedua kuda kami ini sukar menandingi kehebatan kuda Anda, tapi sifatnya sudah terbiasa buruk, orang asing sukar mendekatinya. Ah, perawat kuda kami datang dari Kuanteng, selama hidupnya bekerja menjinakan kuda, biarkan Anda mencobanya, ujar Kobun. Pelahan ia tepuk tangan, di antara dua orang sais berseragam putih di atas kereta lantas melompat turun satu orang, gerakannya gesit, pakaiannya ringkas, badan kekar dan berotot kuat, kakinya memakai sepatu bersol tipis. Lebih dulu sais itu memberi hormat kepada Kobun, lalu melangkah ke depan kedua ekor kuda putih, setelah dipandang sejenak, lalu selangkah demi selangkah ia menghampiri. Aneh juga, kedua ekor kuda putih yang biasanya memang sulit didekati orang yang tidak. Dikenalnya kini seperti terkena ilmu sihir saja, semuanya berdiri diam sehingga sais berseragam putih itu dengan mudah memegang tali kendali dan mencemplak ke atas kuda. Tentu saja lelaki berjubah sulam melongo dan tidak dapat bicara lagi. Mereka lantas naik ke dalam kereta. Terlihat interior kereta ini pun sangat mewah, joknya empuk dan dinding penuh hiasan. Terdengar sais bersuit pelahan di luar, kereta lantas laju ke depan. Tertampak rumah di kedua tepi jalan terlintas ke belakang secepat terbang, namun kereta terasa mantap dan anteng seperti tidak bergerak saja. Kedua suami istri jadi heran dan sangsi, mereka tidak tahu sesungguhnya orang macam apakah pemuda perlente ini, orangnya tampan, kaya raya lagi, tapi tingkah lakunya sopan dan rendah hati, tutur katanya ramah tamah. Apa maksud tujuan orang sengaja berkenalan dengan diri mereka? Selama hidup berkecimpung di dunia Kangowe belum pernah kedua suami istri ini melihat orang seaneh ini dan kejadian demikian. Terdengar Kobun lagi berkata dengan tertawa, Anda membawa pedang sehingga kelihatan gagah perkasa, tentulah Anda ini pendekar besar ternama Dunia Persilatan, sejak tadi belum lagi Cai Hai diberitahu nama Anda yang mulia alis lelaki itu terangkat, dengan suara lantang ia menjawab, Cai Hai Tiya Hang dan ini istriku, atas pujian kawan Kangowe kami dinamakan Wan Yang Siang Hiap segala, ia merasa bangga dapat memperkenalkan namanya di depan pemuda perlente ini, maka sebutan Wan Yang Siang Hiap sengaja diucapkan dengan lantang. Sikap pemuda Kobun kelihatan kagum dan hormat, katanya, meski Cai Hai cuma seorang pelajar, tapi biasanya sangat kagum terhadap kaum pendekar pengelana, sudah lama ku dengar nama besar pendekar Dua Sejoli Anda, tak terduga hari ini dapat bertemu secara tidak sengaja. Si lelaki, Tiya Hang terbahak-bahak, sedangkan si perempuan hamil, Lim Lim, yang sejak tadi hanya diam saja kini juga tersenyum, ucapnya pelahan, meski kaum Kangowe kami termasur kemana-mana juga tidak dapat menimpali keluarga hartawan dan bahagia seperti Ko Kong Chu, sembari bicara ia melirik sekejap ke arah seng suami, tampaknya dia sangat iri terhadap kekayaan Kobun. Dengan tertawa Kobun berkata, sudah lama kubosan dengan kekayaan harta benda, mana bisa dibandingkan hidup bebas berkelana di Kangong? Sungguh beruntung beberapa hari yang lalu Cai Hai sempat bertemu dengan Mao Tohaya dari Hang Chiu. Titik Aha, kiranya saudara juga kenal Mao Tohaku kami, jika demikian engkau ini bukan orang luar. Lagi, Selatia Hang sambil bergelak tertawa, tapi pandangannya tidak pernah terlepas dari barang antik dan hiasan mewah pada kabin kereta ini. Sejak awal Kobun selalu menampilkan senyumnya yang khas itu, kini senyumnya yang khas itu menjadi bertambah cerah. Sebab diketahuinya sekarang kelemahan seorang lawan kembali dapat digenggamnya lagi. Ia yakin bila dirinya terus menyerang titik lemah lawan ini pasti akan mencapai sasarannya dengan baik. Tia Halda Lemlin saling pandang, Sudah puluhan tahun suami istri ini hidup bersama, dengan sendirinya ada kontak batin, kini dalam hati kedua orang cuma berpikir, pada pemuda perlente ini ternyata tak sedikit minyak yang dapat diperas, tidak percumalah kami ikut dia ke sini, kiranya apa yang disebut Wan Yang Siang Kiam ini sebenarnya orang tamah harta, meski sekarang mereka sudah tergolong orang kaya, namun mereka masih sering keluar rumah untuk melakukan pekerjaan tanpa modal, begal. Begitulah ketiga orang di dalam kereta mempunyai pikiran masing-masing, wajah mereka sama tersenyum simpul, tampaknya dapat bicara dengan sangat akrab seakan-akan menyesal tidak dapat berkenalan sejak dulu-dulu. Tengah pasang ngomong, mendadak kereta berhenti. Selagi Tia Hang hendak membuka pintu, tahu-tahu pintu sudah terpentang sendiri, di luar telah berdiri seorang centing berseragam putih, dengan hormat ia menyapa, Kong Cu sudah pulang waktu Tia Hang melongo keluar, tertampak kereta berhenti di depan sebuah gedung besar dengan pintu bercat merha, gelang pintu dari perunggu tampak tergosok mengkilat, halaman di dalam sangat luas dan hampir tidak kelihatan bangunan di dalam sana. Kembali kedua suami istri itu saling pandang dengan tersenyum puas. Mereka lantas dipersilakan masuk ke bangunan megah itu. Setelah masuk ruangan tengah, di depan adalah sebuah figura besar berukir sembilan ekor naga, figura itu tertulis empat huruf besar yang berarti segenap keluarga jaya dan kaya. Artinya terlalu naif, namun gaya tulisannya jelas berasal dari tangan seniman kelas tinggi. Entah siapa penulisnya. Di bawah figura ada sebuah meja panjang, di atas meja terletak sebuah pot perunggu hijau kuno setinggi tiga kaki, di sampingnya bergantungan macam-macam lukisan, di atas meja juga penuh barang antik yang sukar disebutnya satu persatu. Sekilas pandang ruangan besar ini seolah-olah penuh oleh benda pusaka yang sukar dinilai. Orang yang tidak biasa berada di tempat begini pasti akan silau dan bingung. Biarpun Tia Hang sudah banyak berpengalaman terhadap benda mustika, tidak urung ia pun tercengang. Dengan tersenyum Kobun berkata kepada tetamunya, Kahin bukanlah tempat kediamanku yang tetap, melainkan cuma tempat persinggahan sementara saja, sebab itulah tak terawat dan jelek, hendaknya Anda tidak menjadi kecil hati, Haha, jika tempat seindah ini dikatakan jelek, maka di dunia ini tidak ada lagi rumah yang bagus, seru Tia Hang dengan tertawa. Ia tuding figura besar bertulisan itu dan berkata pula, Menurut pendapatku, rumah ini justru melambangkan arti yang sesuai dengan tulisan pada figura ini, tidak lama kemudian lantas dihidangkan santapan yang serba lezat, di tengah malam begini ternyata dapat menyiapkan hidangan selengkap ini, sungguh luar biasa. Malam tambah larut, perjamuan pun selesai. Tia Hang dan Lem Lin diantar ke sebuah kamar samping yang indah, pajangan kamar ini mengingatkan mereka pada kamar pengantin baru masa lampau. Semakin jauh malam, bintang pun mulai jarang, malam tambah kelam. Cahaya lampu gedung megah ini sama dipadamkan. Suasana sunyi. Namun dalam kamar tamu tempat Wan Yang Siang Tia Mondok ini kedua orang sedang kasak kusuk, dengan suara lirih Lem Lin lagi membisiki seng suami, Hi, apa yang sedang kau pikirkan ku pikir, umpama ku lakukan juga selamanya tak ada yang menyangka akan perbuatanku ini, jawab Tia Hang dengan suara yang sama lirihnya, dia sendiri yang mencari penyakit dan tidak dapat menyesali diriku, keduanya terdiam agak lama, kemudian Lem Lin mendesis pula, aku tidak mau yang lain, cukup semangka jamrut di ujung meja tadi dan dan kotak buah kristal serta kotak mutiara itu, begitu bukan tuh Kastia Hang dengan berbisik. Lem Lin tertawa, 18 tahun yang lalu pada malam engkau pergi mengejar Song Lengkong dan Liu Lok Beng itu, barang yang kau bawa pulang dari luar Hong Chiu itu kukira merupakan benda mestika yang jarang ada bandingannya, tapi setelah melihat barang tadi baru kusadari semua itu belum apa-apa jika dibandingkan barang kepunyaan orang, ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, baiklah, jika mau pergi lekaslah berangkat, padahal, ai, orang melayani kita sebaik ini, sebaliknya kita mendadak, ia tidak meneruskan dan menghela nafas. Ah, pandangan orang perempuan titik ujar Tia Hong, jangan khawatir, akan ku penggal dulu kepalanya baru ambil hartanya, sebentar saja segera ku kembali titik belum habis ucapannya, segera ia membuka jendela dan melayang keluar, dengan enteng sekali ia melompat ke wungan rumah, sungguh hebat ginkangnya. Suasana sunyi senyap, Tia Hong memandang sekitarnya dari atas rumah, tertampak ujungan rumah berderet-deret, entah tinggal di mana kongcu bernama kobun itu. Ia menjadi ragu, pikirnya, biarlah ku ambil benda mestikanya, untuk apa ku ganggu jiwanya berpikir demikian, segera ia melayang ke arah ruang depan. Baru saja ia melintasi ujungan rumah sebelah, tiba-tiba terdengar suara orang yang lagi membaca sajak, suaranya lantang jelas berkumandang dari sebelah kanan. Tia Hong merandek, lalu mengintai. Dilihatnya beberapa kamar di sebelah barat sana masih ada cahaya lampu. Segera ia meluncur turun ke bawah, mendadak suara sajak tadi berhenti. Baru saja Tia Hong tersesiap, terdengar suara pemuda kobun lagi berkata, kosing, besok pagi hendaknya kau pergi ke istal, ambil kemari kedua pasang pelanak kuda kedua tamu kita itu. Selagi Tia Hong mengernyitkan kening, terdengar kobun bicara lebih lanjut, ku kira kedua pelanak itu pun akan sangat cocok bagi Toa Pek dan Jipek, Tia Hong merasa tidak paham apa yang dimaksudkan pemuda kobun itu. Terdengar seorang lain bicara dengan sangat hormat, apakah Kongcu bermaksud menghadiahkan Toa Pek, si putih tua, dan Jipek, si putih kedua, kepada kedua tamu itu betul, kata kobun. Tapi-tapi suara kaum hamba tadi menjadi rada gugup, jika Toa Pek dan Jipek dibawa pergi, bukankah Sahpek dan Sipek akan kesepian? Apalagi Kongcu mendapatkan keempat ekor seragam putih ini dengan susah payah dan telah melatihnya setian lama, kalau diberikan kepada orang dengan begitu saja, apakah tidak sayang diam-diam Tia Hong menggerut tuh? Namun kobun lantas berkata dengan tertawa, kau tahu apa? Tia Sian Sing itu adalah kaum kesatria zaman kini, kuda mestika harus dipersembahkan kepada kaum pahlawan, inilah langkah yang tepat dan terpuji, masakah kau lupa selama hidupku paling suka bersahabat, terlebih dengan kaum kesatria dan pahlawan yang gagah perkasa demikian ini? Diam-diam Tia Hong merasa riku sendiri oleh puja-puji orang. Terdengar kobun berkata lagi, Ko Sing, besok pagi sesudah pelana kuda kau ganti, ambilkan pula sekeleng mutiara asli yang ku simpan di amari itu dan taruhlah di dalam kantung pelana kuda, jangan sampai diketahui oleh kedua tamu kita, Ko Sing mengiakan, lalu berkata, tapi-tapi tentunya kau heran mengapa ku berikan mutiara sebanyak itu di luar tahu mereka, begitu bukan tukas kobun dengan tertawa, harus kau ketahui kaum kesatria seperti mereka itu, tindak tanduknya memang sering lain daripada yang lain, jika ku hadiahkan secara terus terang tentu takkan diterimanya, terpaksa ku berikan secara diam-diam, kembali Tia Hong melengak dan menggerutu terhadap dirinya sendiri. Tiba-tiba kobun berkata pula, selain itu, tadi kulihat nyonya itu terus-menerus memandangi semangka jamrut dan kotak mutiara serta kotak kristal, ku kira dia pasti sangat suka kepada barang-barang itu. Maka besok boleh kau bungkus sekalian ketiga macam benda itu dan masukkan juga ke dalam kantung pelana, terdengar Ko Sing mengiakan pula. Mau tak mau Tia Hong berpikir pula, sungguh memalukan tindakanku ini. Pemuda ini ternyata sedemikian murah hati dan bertangan terbuka, bila mana aku berbuat sesuatu yang tidak baik padanya, bukankah sangat berlawanan dengan hati Nurani seketika terkenang olehnya kejadian pada 17 tahun yang lampau titik pada suatu malam hujan lebat, ia meninggalkan Maokau dan Tohtilongki untuk mencari sasaran, di tengah hujan lebat tiba-tiba muncul sebuah kereta. Tia Hong menghela nafas dan berhenti mengenang, gumamnya, rasanya aku harus mengikat persahabatan sebaiknya dengan anak muda ini, serem tak ia melayang ke atas wuungan lagi, dengan beberapa kali lompatan ia menyusup kembali ke kamarnya sendiri, sayup-sayup didengarnya suara ko pun masih membaca sajak. Sesudah Tia Hong pergi, mendadak cahaya lampu di kamar ko pun itu tertambah terang, daun jendela yang tertutup rapat juga terbuka sedikit, terdengar suara tertawa dingin pelahan. Ternyata pemuda ko pun berduduk menyanding sebuah meja besar berukir, di sampingnya berdiri dengan tangan lurus seorang lelaki gemuk, dia inilah Timarit Tong, katanya, Kongcu sungguh hebat, kasihan Tia Hong itu tentu lagi mabuk oleh pujian Kongcu tadi. Tapi bicara sesungguhnya, apakah benar Kongcu hendak memberikan kuda dan benda mestika itu kepadanya? Dengan tertawa ko bon menjawab, benda mestika dan kuda apalah artinya, sudah barang tentu akan kuberikan padanya dengan benar. Sejenak kemudian, ia berkata pula, Fajar sudah hampir menyingsing, mengapa Ong Peng belum kelihatan muncul dengan tertawa Tia Tong menjawab, jangan khawatir, Kongcu, kera bekerja Ong Jiko biasanya sangat cermat, pasti takkan terjadi sesuatu kesalahan, ku yakin sebentar lagi pasti akan datang, sudah lama ku dengar di antara anak buah liang toa ko terdapat su tai kim kong, empat gembong, yang tergolong jago pilihan, cuma sayang baru ku kenal dirimu dan Tia Jit saja, kera bekerjamu tidak perlu dikatakan lagi, kepandaian Tia Jit merawat kuda memang harus dibanggakan sehingga kedua ekor kuda yang dibanggakan orang setia itu juga dapat dijinakan, kera si jenggut Tia Jit menjinakan kuda memang lain daripada yang lain. Ujar Tia Tong dengan tertawa, kuda bina macam apapun, kalau berhadapan dengan dia pasti akan tunduk. Sedangkan Ong Jiko kami, he he, caranya menghadapi orang seru pati ajib menghadapi kuda, siapapun kalau bertemu dengan dia, cukup beberapa patah kata saja pasti akan menurut kepadanya sampai di sini, tiba-tiba terdengar orang melangkah datang dengan tergesa-gesa. Seketika semangat kobun berbangkit, Tia Jit juga lantas berseru dengan girang, itu dia sudah datang segera ia memburu ke sana untuk membuka pintu, tertampak bayangan orang berkelebat, masuklah seorang lelaki tegap berambut pirang dan bermata siwer, mukanya penuh kumis dan jenggot. Diam-diam kobun heran, ia pikir ini pasti satu di antara su Tai Kim Kong yang bernama Tai Lixin Tingpa, si malaikat bertenaga raksasa. Tapi segera terpikir lagi olehnya, aneh, Ong Peng yang kutunggu tidak muncul, sebaliknya datang Tai Lixin ini, memangnya ada Pak? Jangan-jangan terjadi sesuatu atas diri Ong PRNG sesudah masuk, lelaki tegap itu lantas memberi hormat kepada kobun sambil menyapa, tentunya Kong Cu inilah siung Kong Cu sebagaimana dikatakan Liang Toa Ko kami. Maaf jika hamba datang terlambat karena sedikit gangguan di tengah jalan, namun syukurlah tugas yang dipesan oleh Kong Cu sudah hamba laksanakan dengan baik, oh, jadi kau ini Ong Peng berjuluk si tujuh lubang itu tanya kobun. Orang itu tersenyum, hamba memang Ong Peng adanya. Kobun merasa tercengang oleh lahiriah orang yang kasar kekar, tapi sikapnya kelihatan tenang dengan tutur kata yang sopan ini. Terdengar Ong Peng bertutur pula, hamba bersama beberapa saudara kami telah menyelidiki sekian lama dan baru berhasil mendapatkan keterangan yang jelas. Barang yang dibegal di luar kota Hang Chiu pada 17 tahun yang lalu itu memang betul barang kawalan gelap mau kau, mencorong sinar matu kobun, katanya, duduklah dan minum dulu, habis itu barulah bercerita sejelasnya, Ong Peng mengucapkan terima kasih, namun dia tetap berdiri lurus, katanya pula, belasan tahun yang lalu kebanyakan perusahaan pengawalan di dunia Kang Ho memang milik anak buah Jing Peng Kiam Song Leng Kong, tindak tanduk Song Leng Kong sehari-hari juga cukup tegas, sebab itulah setiap perusahaan pengawalan yang ada hubungan dengan Song Leng Kong dilarang keras menerima order pengawalan gelap. Namun ada sementara orang kaya mendadak, misalnya saudagar yang manipulasi atau pembesar yang korupsi, dengan sendirinya harta benda mereka tidak dapat diangkut pulang ke kampung halaman secara terang duaan, sebab itulah ketika itu timbul berbagai piyau kok liar yang khusus mengadakan pengawalan rahasia bagi orang yang membutuhkan tenaga mereka, ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, tapi piyau kok liar itu hanya bekerja secara diam-diam, maka tokoh bulim yang terhormat tidak nanti sudi bekerja kera demikian, dengan sendirinya yang menjadi pengawal gelap itu kebanyakan adalah jago-jago kelas menengah. Sebab itulah lantas timbul pula sekawanan jago lokling, begal, yang khusus merampas barang kawalan gelap itu. Sebab selain mudah didapat, kebanyakan yang dirugikan itu pun tutup mulut dan terima nasib sehingga selamatlah perbuatan mereka itu, hahaha, ini namanya hitam makan hitam, Selatio Itong dengan tertawa. Betul, memang inilah hitam makan hitam, ujar rongpeng, tapi dengan demikian, jumlah piyau kok liar yang tidak becus itu lantas banyak berkurang jumlahnya, akhirnya karena untuk mempertahankan hidup, pengusaha piyau kok liar yang tidak mendapat pasaran itu lantas ikut menjadi pembegal. Karena mereka sudah apal jalan dan juga sasarannya sehingga untuk membegal barang kawalan gelap itu menjadi jauh lebih mudah. Kemudian bahkan mereka bersekongkol dengan kaum bandit yang memang khusus melakukan pekerjaan membegal itu, akibatnya suasana bertambah kacai, ia berhenti lagi, melihat kogun mengangguk tanda memuji, dengan bangga ia bertutur pula, dasar manusia tamat, melihat bisa mengeduk keuntungan, mau kau tidak tinggal diam, ia pun melakukan pengawalan gelap semacam itu, dengan kungfunya, dengan sendirinya usahanya semakin maju. Pada waktu itulah dia menambah beberapa antek seperti Pat Bin Linglong Oh Chihui, Hoin, Kimo dan sebagainya, kogun mendengus mendengar nama antek-antek mao kau itu. Ong penglantas menyambung, cuma untuk menjaga nama baik sendiri, dengan sendirinya ia menyembunyikan pekerjaan itu, orang yang datang minta pengawalannya harus tahu jalannya lebih dulu, Oh Chihui adalah wakilnya yang mengadakan kontak dengan para pemesan. Sampai akhirnya, karena begundalnya bertambah banyak sehingga mao kau pun jarang turun tangan sendiri, sungguh tak tersangka tokoh utama Jeb Kiam Sampian yang termasuhur itu juga melakukan pekerjaan rendah begitu, sungguh lebih rendah daripada akuti mait tong, selatio itong. Meski mao kau melakukan pekerjaan pengawalan gelap, tapi di antara tokoh Jeb Kiam Sampian yang lain masih ada yang lebih kotor daripada dia, jengek Ong peng. Oh, siapa tanya tiuk itong. Justru di antara tokoh Jeb Kiam Sampian itu ada yang diam-diam khusus melakukan pembegalan barang kawalan gelap itu, tutur Ong peng. Seketika alis kobun bekernyit dan mencorong sinar matanya, gesisnya. Wan yang siang kiam betul, memang wan yang siang kiam, kata Ong peng. Hal ini kebetulan dapat ku dengar dari seorang saksi metu yang melihat kejadian itu, hah, saksi metu. Siapakah dia selatio itong pula? Segera Ong peng memanggil masuk seorang yang menunggu di luar. Orang ini tak punya si dan nama, tapi terkenal sebagai Sam Chiajio, tiga tangan, dari nama julukannya ini jelas pekerjaannya adalah tukang mengerayangi isi rumah orang. Pada suatu malam hujan lebat dan tepat untuk aksi kau maling seperti Sam Chiajio itu, malam itu dia mengalami nasib sial, perbuatannya diketahui orang dan dikejar, untung dia masih sempat kabur keluar kota dan meninggalkan pengejarnya, dan secara kebetulan memergoki peristiwa itu, sampai di sini Ong penglantas berpaling dan membentak, ayolah lekas ceritakan apa yang kau lihat waktu itu kepada Kong Chiajio kita, cepat Sam Chiajio mengiakan dengan hormat, matanya yang kecil seperti matu, tikus itu gemerdip, bibirnya yang tebal seperti mulut kelinci itu mulai bersuara, malam itu hamba dikejar dan berusaha menyelamatkan diri keluar kota, baru saja sempat bernafas, tiba, tiba kuliat di depan ada seorang menghunus pedang di depan sebuah kereta kuda, hamba ketakutan dan cepat bersembunyi di semak-semak tepi jalan, selang sejenak, terdengar di tengah jalan ada orang bicara, Tia Hong, kenapa kau bekerja secara ngawur, apakah tidak kau ketahui barang ini belum habis ucapannya seorang telah memotong dengan tertawa, haha, meski barang ini dikawal oleh musiam Tian Xin Tu, golok hilat, tetap orang setia tidak peduli, menyusul lantas terdengar gemerincing suara berudanya senjata, karena ingin tahu apa yang terjadi ku coba mengintip, siapa tahu lantas terdengar jeritan ngeri, bahkan jeritan ngeri itu terus susul menyusul sampai empat kali, karuan aku ketakutan dan tidak jadi mengintip, habis jeritan ngeri itu, keadaan lantas sepi, hanya hujan yang bertambah deras, kurabat kepala ku yang basah kuyuk oleh air hujan bercampur dengan keringat dingin, hamba tidak berani lagi tinggal lebih lama di situ, cepat merangkak ke pematang sawah dan kabur, semalaman itu pekerjaan hamba gagal total tanpa hasil apapun, sebaliknya diuber-uber orang dan ketakutan setengah mati, ditambah lagi kehujanan, maka setiba di rumah hamba lantas jatuh sakit sampai hampir sebulan baru sembuh, baiklah, cukup, bentak ongpeng sambil melemparkan sepotong uang perak kepadanya, nah, boleh kau pergi sana, ingat, apa yang terjadi malam ini dilarang kau ceritakan kepada orang lain, bila sampai bocor pasti ku cabut nyawamu dengan munduk-munduk Sam Chia Jun mengiakan, setelah mengantungi uang perak itu, ia menyurut mundur dan melangkah pergi diantar oleh penjaga di luar, sepergi orang, kau pun menghela nafas gegetun, betapa rapi perbuatan jahat seorang, pada akhirnya pasti akan ketahuan juga, mana Tia Hang pernah menyangka bahwa diam-diam ada seorang telah melihat perbuatannya mendadak, ia mengebrak meja dan berseru kepada Tima Itong, eh, lekaskah susul dia dan sekap dia di kamar sana, tanpa diperintah dilarang keluar, Tio Itong melenggong, tapi cepat ia melaksanakan perintah kobun, apakah Kong Chu bermaksud menyimpan dia untuk dijadikan seorang, saksi tanya Ong Peng dengan tersenyum, dari mana Kong Chu mengetahui urusan ini, kecuali Sam Chia Jiu Kobun hanya tersenyum saja tanpa bicara, mendadak dia bertepuk tangan, segera muncul seorang yang berwajah kaku, sorot metuburam, tubuh juga kaku seperti patung, sekilas pandang orang ini serupa mayat hidup saja, sementara itu hari sudah terang-benderang, di ruang tamu sudah disiapkan pula meja perjamuan, kembali kobun menyilakan Tia Hang dan Lemlin hadir, betapapun pagi ini kita harus minum sepuasnya, sayang ada urusan penting harus ku tinggalkan rumah, kalau tidak sungguh ingin ku layani Anda agar berdiam lebih lama di sini, kata kobun, Tia Hang mengucapkan terima kasih dengan rendah hati, tuang arak seru kobun sambil memberi Anda, segera seorang menuangkan arak dari belakang tempat Tia Hang berduduk, dengan sendirinya Tia Hang dapat melihat tangan yang memegang poci arak ini sangat mantap, arak yang dituang ke cawan tampak berwarna kemerah-merahan, sekali tuang lantas secawan penuh, setetes pun tidak tercecer, pelayan semalam itu terlalu usil mulut, pagi ini sudah kuganti pelayan yang lain, tutur kobun dengan tertawa, tubuh orang ini hampir mati rasa seluruhnya, biarpun ditusuk juga takkan menimbulkan rasa sakit baginya, hal ini ada segi baiknya, yaitu setiap perintah majikan pasti akan dilaksanakannya dengan baik, umpama dia disuruh mati juga takkan ragu. Mempunyai budak seperti ini sungguh hatiku sangat bangga dan puas, diam-diam dia hang heran, entah mengapa tanpa sebab pemuda ini bisa menonjolkan seorang budak kebanggaannya, waktu ia berpaling, terlihat seng istri sedang memandang ke belakangnya seperti melihat sesuatu yang membuatnya tercengang. Tanpa terasa tia hang juga berpaling dan memandang muka pelayan di bakangnya, terlihat sorot metu orang yang kaku dingin itu juga sedang memandang padanya. Terasa sorot metu orang seperti sudah dikenalnya, tapi jelas orang ini belum pernah dilihatnya, ia menjadi tercengang. Dalam pada itu si pelayan aneh telah menggeser ke belakang lim-ling untuk menuangkan arak, lalu menggeser lagi ke belakang kobun. Selama hidup tia hang berkecimpung di dunia kangung, entah berapa banyak manusia aneh dan tokoh kosen yang dilihatnya, tapi belum pernah terlihat seorang kaku linglung dan lamban mirip mayat hidup demikian. Dalam pada itu kobun telah mengajak minum, terpaksa tia hang ikut menenggak secawan. Waktu ia taruh kembali cawan araknya, tertampak sorot metu yang kaku dingin itu sedang menatapnya. Lekas menuangkan arak lagi bagi tamu, Hoan Hun seru kobun. Sungguh aneh, Manusia yang kaku dan dingin serupa mayat hidup ini ternyata bernama Hoan Hun atau mayat hidup. Pelayan Hoan Hun menggeser lagi mengitari meja dan menuangkan arak satu persatu, tep sorot matanya tidak pernah lagi meninggalkan wajah tia hang. Orang persilatan paling mengutamakan ketenangan dan kesabaran, tapi sekarang hati tia hang ternyata berdebar-debar, tak terpikir olehnya mengapa sorot metu orang serasa sudah sedemikian dikenalnya. Cahaya matahari pagi menyinari wajah Hoan Hun yang kaku itu sehingga kelihatan bekas lukanya yang menyolok pada mukanya. Tia hang berdehem risih, ucapnya dengan tersenyum mewah, Hoan Hun titik sungguh nama yang aneh, soalnya orang ini mengaku sudah pernah mati satu kali, lalu hidup kembali sebab itulah ku beri nama Hoan Hun padanya, meski nama jelek, tapi cukup berarti, betul tidak tanya kubun. Ya, ya, betul, sahut ya hau dengan kikuk sambil menenggak araknya. Kongcu sungguh beruntung dengan mudah dapat menemukan pembantu yang baik, tidak seperti pelayan umumnya yang suka banyak mulut, tiba-tiba Lemelin ikut menimbrung. Orang ini bukan kutemukan sendiri, tapi dibawa ke sini oleh seorang sahabatku pada suatu malam hujan lebat pada 17 tahun yang lalu, dibawa ke sini dari luar kota Hang Chiu, kubun sengaja bicara dengan pelahan, setiap kalimat selalu berhenti. Dan setiap kali berhenti selalu terlihat air muka Tia Hang ikut berubah. Sekejap itu dalam benak Tia Hang terbayang kembali adegan masa lampau, adegan berdarah yang mengerikan titik. Seolah dua terbayang olehnya suara jeritan di bawah hujan lebat, seorang lantas membalik tubuh hendak lari, tapi tidak berhasil dan terbunuh. Seorang lagi berdiri tegak dengan membusungkan dada tanpa gentar, sorot matanya dingin dan kaku titik. Terang, tanpa terasa cawan arak yang dipegang Tia Hang jatuh ke lantai dan pecah berantakan. Kubun terbahak, haha, belum seberapa Anda minum, masakah sekarang juga Anda sudah mabuk? Ia berhenti tertawa dan membentak, lekas bersihkan lantai, Ho An Hun pelahan Ho An Hun menaruh poci arak di atas meja, lalu berjongkok untuk membersihkan pecahan cawan yang berserakan itu sambil sebentar-sebentar memandang Tia Hang dengan sorot matanya yang kaku dingin itu. Tia Hang juga menatapnya, sinar matu kedua orang beradu, mendadak timbul nafsu membunuh Tia Hang, pelahan ia menjulurkan tangannya ke bawah meja, bila mana jarinya menutup ke pelipis orang, seketika Ho An Hun akan binasa. Pada saat itulah tiba-tiba Kubun berseru, haha, minum arak pantang berperut kosong, kenapa? Anda tidak makan sedikit? Inilah irisan paha ayam yang lezat, silakan Anda rasakan sedikit. Berbareng Kubun telah menyumpit sepotong daging ayam dan disodorkan ke muka Tia Hang, hanya beberapa senti saja di depan hidungnya. Jika Tia Hang tidak menyambut seuguhan tersebut, sumpit orang mungkin akan menutup Jain Tiong Hiat di atas bibir dan di bawah hidungnya, tempat yang berbahaya. Terpaksa ia menarik kembali tangannya dari bawah meja, ia angkat piring untuk menerima suguhan daging ayam itu. Dalam pada itu Ho An Hun pun sempat berdiri. Seperti tidak terjadi apa-apa Kubun menarik kembali sumpitnya, sebaliknya Tia Hang menjadi heran dan curiga, entah gerakan Kubun itu sengaja atau cuma kebetulan saja. Meski sudah makan minum lagi sekian lama, namun Tia Hang tidak merasakan lezatnya hidangan, Lim Lim lantas berkata, atas kemurahan hati tuan rumah kita telah mengganggu semalam, kini sudah saatnya kita harus mohon diri betul, betul, sekarang juga kami mohon pamit Tia Hang sambil berbangkit. Ah, kenapa Anda jadi terburu-buru? Kata Kubun dengan tertawa, jangan-jangan Anda merasa mual terhadap muka kaum Buddha yang buruk itu. Baiklah, lekas kau pergi saja, Ho An Hun titik ai, muka orang ini memang jelek, daya ingatnya juga lenyap, tapi ada satu hal tidak pernah terlupakan olehnya hati Tia Hang tergetar, tanpa terasa ia tanya, hal apa Kubun tidak menjawab, melainkan menatapnya lekat-lekat, habis itu mendadak ia tertawa dan berkata, Haha, jika Anda sudah tahu, masakah perlu ku jelaskan lagi berubah air muka Tia Hang, ku tahu apa? Urusan apa? Dari mana ku tahu meski cukup berpengalaman, tidak urung sikap Tia Hang sekarang menjadi serba salah. Hahaha, apakah Anda tahu atau tidak? Yang jelas di dunia ini kan cuma aku, kau dan dia saja, mendadak ucapannya berhenti, sambil mengebrak meja ia berseru, Wah, jelaka baru saja Tia Hang dapat menenangkan hati dan angkat cawan arak, mendadak cawan arak ia taruh kembali dan bertanya dengan gugup, ada apa dengan kening bekeh Nyip Kubun berkata, selain aku dan kau masih ada lagi seorang lain yang tahu urusan ini, tanpa terasa Tia Hang terus bertanya, siapa lagi yang tahu? Setelah berucap demikian barulah ia menyesal, sebab dengan ucapan ini tidak ada bedanya dirinya telah mengakui apa yang tidak mau diakuinya tadi. Tapi ucapan sudah terlanjur keluar, tidak mungkin ditarik kembali lagi. Kubun tersenyum, namun ia tetap bicara dengan serius, kabarnya sebelum Hoan Hun datang kemari, dia pernah tinggal sekian lama di tempat Chow Jiu Sin Kiam Tingih, mungkin sampai di sini ia menghela nafas dan tidak meneruskan. Dilihatnya Tia Hang melenggong dengan alis berkerut, lalu Kubun menyambung pelahan, jika sekiranya hubungan Anda dengan Tingih cukup baik tentu tidak menjadi soal, kalau tidak, bila diketahui oleh orang itu, urusan pasti runyam, mendadak Tia Hang menepuk meja dan berseru dengan dengis, apa yang kau maksudkan, sama sekali aku tidak paham, Kubun bergelak tertawa dan berlagak tidak melihatnya, katanya pula, jika aku menjadi dirimu tentu aku akan titik ai, jika Anda tidak dapat mempercayai ku, lebih baik tidak ku katakan saja, habis itu ia menuang arak dan minum sendiri. Sampai lama Tia Hang melenggong, mukanya sebentar merah sebentar pucat, jelas terjadi tertentangan batin. Akhirnya ia menghembuskan nafas dan bertanya, jika engkau menjadi diriku lantas bagaimana dengan tersenyum Kubun menjawab, kalau aku menjadi dirimu, dalam keadaan keperet begini pasti ku bereskan orang yang tahu seluk-beluk urusan ini, hahaha mendadak Tia Hang terbahak, apakah kau sendiri tidak tahu persoalan ini kau tahu, bila ingin ku bunuh dirimu boleh dikatakan seperti membaliki telapak tanganku sendiri, Kubun tidak menghiraukannya, ia pun tertawa dan berucap, coba dengarkan, adakah sesuatu suara di luar Tia Hang tercengang karena mendadak orang mengemukakan hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan urusan yang sedang dibicarakan. Tapi waktu ia mendengarkan dengan cermat, terdengar suara drapan kuda lari yang cepat, baru saja drap kaki kuda lari keluar, dalam sekejap saja suaranya lantas lenyap. Diam-diam Tia Hang terkejut dan mengakui betapa cepatnya lari kuda itu, namun di mulut ia berucap dengan dingin. Kuda kesayangan Anda sudah kulihat tadi, dan siapa penunggangnya apakah kau tahu berubah air muka Tia Hang? Tanyanya Bengis, memangnya si titik si mayat hidup itu? Haha, orang bilang Wang Yang Siang Kiam serba pintar, tampaknya memang tidak keliru. Betul penunggang kuda itu memang Hoan Hun adanya, saat ini dia tentu sudah berada di luar kota Kahin. Meski orang ini linglung dan tidak ingat apa-apa lagi, dia hanya patuh padaku saja dan cuma tetap ingat kepada peristiwa pada malam hujan lebat 17 tahun yang lalu, dia menenggak arak sendiri dan tidak bicara lagi. Sampai lama Tia Hang termenung, diam-diam ia masgul, ia merasa setiap gerak-gerik sendiri seakan-akan sudah dalam pengamatan Kong Cu Kaya yang tampaknya polos dan juga lugas ini. Setelah berpikir sekian laam, akhirnya Tia Hang bertanya dengan menggebrak meja, sebenarnya apa maksudmu dengan ucapan dan tindakanmu ini? Sesungguhnya siapa kau tenang, sabar ucap Kou Bun dengan tersenyum, jangan emosi. Sesungguhnya tidak ada maksud jahat apapun, yang kuinginkan supaya Anda mengetahui dulu akan bahaya apa yang mungkin menimpamu, setiba di Hang Chiu nanti, jika bertemu dengan Mao To Aya, kita titik dari mana kau tahu aku akan pergi ke Hang Chiu dan bertemu dengan Mao Kau Tukas Tia Hang dengan kaget. Sepuluh hari lagi Mao To Aya akan mengadakan sidang pertemuan para kesatria di kota Hang Chiu, berita ini sudah tersiar luas dengan sendirinya ku tahu juga, cuma titik cuma apa potong Tia Hang. Kou Bun menghela nafas. Jika aku menjadi dirimu, lebih baik tidak menghadiri pertemuan besar para kesatria ini, Tia Hang tampak keraguan dan termenung, sejenak kemudian ia bergumam sendiri, Ken titik kenapa tidak hadir titik tetap kami harus hadir, dengan sungguh-sungguh Kou Bun berkata pula, meski kita baru berkenalan, tapi aku sangat ingin bersahabat dengan kesatria besar seperti Anda ini. Umpama Anda jadi hadir pada pertemuan itu nanti, hendaknya juga jangan bekerja bagi Mao Kau. Maklumlah, urusan terahasia apapun di dunia ini pada akhirnya pasti bocor, bila mana Anda ikut melaksanakan sesuatu proyek besar sesudah urusan selesai, tidak nanti Mao Kau yang berjiwa sempit dan licin itu melepaskan dirimu begitu saja, ia berhenti sejenak, melihat air muka Tia Hang rada berubah, diam-diam ia merasa geli, tapi dengan serius ia menyambung lagi, ku kira untung rugi persoalan ini tidak perlu, ku jelaskan lebih lanjut, tentu Anda dapat menimbangnya sendiri. Yang jelas saat ini Mao Kau sudah menjadi titik sasaran setiap orang Kang Ngau, bahaya sudah mengamcamnya di mana-mana, untuk apa Anda mesti ikut mengaduk di tengah air keruh ini. Padahal kalau Mao Kau binasa dan usahanya berantakan, hal ini kan menguntungkan Anda dan tidak perlu menguatirkan lagi peristiwa masa lampau, mengenai orang syuting titik. Mendadak ia mengetuk meja dan menambahkan dengan tertawa, orang ini cuma gagah tanpa akal, untuk membunuhnya juga tidak perlu membuang tenaga, Tia Hang memandang jauh keluar jendela tanpa bicara, dari kertuk gigi dan kedua tinjungnya yang terkepal erat itu jelas kelihatan pertentangan batinnya yang keras. Pelahan Kobon menyambung, dengan kufu dan kecerdasan Anda serta hubunganmu yang luas di dunia Kang Ngau, masakah engkau mesti merasa lebih asor daripada Mao Kau, apalagi kalau ditambah dengan harta kekayaanku, haha, apa salahnya kalau kita mengambil dan menggantikannya daripada selalu berada di bawah perintah orang mengambil dan menggantikannya, kata-kata ini serupa godam besar mengetuk hati Tia Hang, air mukanya sebentar-sebentar berubah, kedua alisnya terkerut rapat, sorot matanya sebentar guram sebentar terang, sekonyong-konyong ia berbangkit dan mengetuk meja, serunya, baik, setuju dengan tatapan tajam Kobon menegas, apakah keputusanmu sudah pasti serem tak Tia Hang melangkah ke depan anak muda itu dan menjurah, ucapnya, jika tidak ada petunjukmu, saat ini aku pasti masih terlena di dalam impianku sendiri. Dengan ucapanmu tadi, seketika pikiranku terbuka melebih belajar sepuluh tahun lamanya, cepat Kobon membalas hormat orang dan berkata, ah, jika bukan terhadap orang bijaksana sebagai Anda, kata-kata tadi tidak nanti ku kemukakan, Tia Hang terbahak, haha, sungguh tidak nyana perjalananku ke Kang Lam ini dapat bersahabat dengan orang seperti Koheng, kelak bila mana-mana ada kemajuan usahaku, semua ini adalah jasa Koheng dan Budi ini pasti takkan ku rupakan. Ah, terima kasih atas pugianmu, pujar Kobon dengan tertawa, diriku ini seorang lemah, namun selama hidupku paling kagum terhadap kaum kesatria dan pengelana Kangau, Tia Hang tertawa, ia pikir meski anak muda ini kelihatan banyak tipu akalnya, juga orang kaya, namun tidak punya nama dan juga tidak berpengaruh, sebab itulah dia berusaha menarik tokoh Kangau semacam diriku, tujuannya jelas cuma untuk mengembangkan nama dan meraih kedudukan saja. Berpikir demikian, rasa was-wasnya terhadap Kobon lantas banyak berkurang. Selesai makan minum, hari pun dekat Lohor, Tia Hang berdua lantas mohon diri, setelah persepakatan ini, biarlah kami mohon diri untuk berangkat, atas hadiah kuda dan benda. Mestika, bersama ini pula kami mengucapkan terima kasih, semoga kelak dari mana Anda tahu akan sumbangan kuda dan sedikit tanda metu dari kutanya Kobon dengan tercengang. Koheng dilahirkan di tengah keluarga Jaya, dengan sendirinya tidak tahu seluk-beluk pekerjaan kaum Kangau kami, seru Tia Hang dengan tertawa. Bicara terus terang, apa yang diucapkan Koheng semalam di kamar telah ku dengar, Kobon tampak melenggong, akhirnya ia menghela nafas dan berkata, ai, kung fu Anda sungguh hebat dan sukar ada bandingannya, sungguh sangat mengagumkan.